Akhir-akhir ini, banyak sekali beredar berita tentang pabrikan Suzuki. Mulai dari hengkangnya Suzuki dari MotoGP, pelarangan Satria FU di Malaysia, hingga berita di tanah air soal generasi terbaru Suzuki R3. Namun masih ada satu lagi yang menurut saya tak kalah menarik dibandingkan berita di atas. Masih seputar Suzuki Satria FU. Tapi, bukan Satria FU asal Malaysia, melainkan, berita ini datang dari seorang bikers Vietnam yang mempunyai channel YouTube bernama Hauli. Beberapa waktu terakhir, bikers tersebut sempat mengebohkan publik dengan motor hasil modifikasinya, yaitu sesosok Satria FU berperawakan kekar. Diketahui Satria FU injeksi, atau kalau di Vietnam disebut sebagai Suzuki Rider 150R ini, telah menggendong sebuah mesin 2 silinder 400 cc. Bukan cuma itu saja, sektor kaki-kaki dan bodyworknya, juga nampak kekar, seperti layaknya orang yang rajin fitness bertahun-tahun. Lantas, sebenarnya apa saja modifikasi yang telah dilakukan, sehingga Suzuki Rider yang normalnya berpenampilan ramping ini, tampilannya bisa berubah drastis? Usut punya usut, ternyata motor tersebut bukanlah Suzuki Rider 150R. Melainkan, ini adalah sebuah Kawasaki Ninja 400 yang ditrondoli, kemudian dipasangi bodywork Suzuki Rider. Basik Kawasaki Ninja 400 yang dipakai, nampak seluruh komponen bawaannya masih terpasang utuh, kecuali bagian firing, lampu, serta part eksterior lainnya. Nah, untuk komponen seperti tangki bahan bakar, ternyata posisinya masih terpasang di depan, namun bentuk tangki ini telah dipapas, sehingga tampilannya bisa serupa dengan desain dari sebuah Ayago. Kalau dilihat secara detail, bagian bodywork Suzuki Rider 150 yang digunakan, hanyalah sebatas batok kepala, serta sayap samping penutup mesin saja. Sementara bagian lain seperti plastik cover bawah, bodi sambungan tengah, sampai bodi belakang, nampaknya telah di-custom sendiri. Hal ini, kemungkinan dilakukan untuk menyesuaikan bentuk frame dan dimensi dari Ninja 400, yang mana ukurannya memang lebih besar dari Suzuki Rider 150. Secara keseluruhan modifikasi Ninja 400 ini, terlihat sangat rapi dan proper. Bahkan, orang yang baru pertama kali melihatnya, mungkin tidak menyangka kalau ini adalah sebuah Ninja 400. Kawasaki Ninja 400 sendiri, merupakan saudara dari Ninja 250 yang kapasitas mesinnya dibuat lebih besar. Di mana mesin yang diusungnya, merupakan mesin 2 silinder 400 cc, DOHC 4 klep per silinder, fuel injection dengan transmisi 6 percepatan, yang mampu menyemburkan tenaga sebesar 44,7 horsepower di 10.000 rpm, serta torsi puncak 38 Nm pada 8.000 rpm. Dengan tenaga tersebut, kecepatan maksimal Ninja 400, bisa tembus sampai 200 km per jam lebih. Jika teman-teman ingin melihat aktivitas dari Ninja 400 modif Suzuki Rider 150, karya bikers Vietnam tersebut, teman-teman bisa langsung mengunjungi channel YouTube Hauli. Nah, gimana pendapat kalian tentang Ninja 400, yang dimodifikasi menjadi Suzuki Rider 150 ini? Oke mungkin itu saja, sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi, selanjutnya.